Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Isu rumah tangga diganggu penyondol semakin banyak terjadi dan pelakon Yusuf Bahrin bersyukur rumah tangganya tidak pernah diganggu atau wujud orang ketiga. Menurutnya, dia cuba sedaya upaya untuk mengelakkan perkara tersebut daripada berlaku. Sofa, Alhamdulillah, tak ada diganggu dan saya cuba elakkan perkara seperti itu terjadi di set penggambaran dan luar set. Zizi pun tak ada isu sundol-menyondol ini. Dia sundol saya adalah ujannya berseloroh. Namun, dia memberitahu tidak terlepas daripada ujian sebagai seorang lelaki apabila terdedah dengan pergaulan bebas di set penggambaran. Ujian pasti ada. Ujian untuk saya sebagai lelaki lebih bila saya keluar dekat set dan pergaulan agak bebas. Saya tak salahkan suasana itu tapi berbalik kepada diri saya sendiri. Kelemahan diri saya sendiri kalau saya gagal mengatasi saya punya kelemahan habislah, tapi Alhamdulillah saya cuba ingatkan diri kalau berbuat perkara yang tidak baik belakang istri saya, nanti ada benda yang tak baik terjadi pada saya. Sementara itu, istrinya penyanyi Zizi Kirana sentiasa berdoa agar rumah tangga mereka dilindungi dan selebihnya hanya berserah kepada Tuhan. Kita berdoa yang baik-baik untuk kami punya rumah tangga kalau orang lain ditimpa ujian, seperti itu pun kami mendoakan yang baik-baik. Tak perlu berlebih-lebihan, risau-sau semua itu Allah yang aturkan, so kita doa agar hubungan kami kekal sampai ke akhirat, kata Zizi. Yusuf dan Zizi ditemui pada Madis Andogratomu Novela Top 10 No Mini Announcement di The Ritz Carlton, Kuala Lumpur semalam. Untuk rekod, Yusuf dan Zizi telah mendirikan rumah tangga pada 19 September 2021. Itu sejian untuk hari ini, sekian dan terima kasih.